Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan ekspor kopi Arabika Jawa Prianger yang dipasarkan dengan nama Jabarano ke Australia. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ekspor kopi ini sebagai salah satu pintu pemulihan dan kebangkitan ekonomi, khususnya di Jawa Barat. Pemecahan kendi dan gunting pita menendai pelepasan ekspor kopi Jawa Prianger ke Sydney, Australia. Sebanyak 16 ton kopi senilai 1,3 miliar rupiah yang didapatkan dari kelompok tani binaan di Kabupaten Bandung dan dipasarkan dengan nama Jabarano ini, dilepas langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta perwakilan Kementerian Perdagangan dan perwakilan petani kopi dari halaman Gedung Negara Pakuan akhir pekan lalu, Jumat 9 Oktober 2020. Menurut Kak Emil, ekspor ini menandakan bahwa satu pintu pemulihan dan kebangkitan ekonomi sudah terbuka lagi. Dan spesialty kopi asal Jawa Barat yaitu kopi Arabica Jawa Prianger mampu mengantarkan Indonesia sebagai salah satu pemasok biji kopi terbaik yang diminati di Asia, Eropa hingga Amerika. Sampai kebangkitan ekonomi salah satunya pintu perjualan ekspor sudah terbuka lagi dan kita melihat ini dari beberapa kali prosesi ekspor kebanyakan pangan, menunjukkan pangan ini tumbuh ya. Mudah-mudahan kebutuhan kopi dunia ini makin lama, tersibatkan lebih kuat datang dari Jawa Barat. Dan kalau Australia bisa membeli kopi di kita, artinya negara-negara lain juga bisa melakukan yang sama. Kopi Jawa Prianger sendiri merupakan gabungan dari berbagai jenis biji kopi yang ditanam di atas ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut. Jenis kopi ini kemudian dipasarkan dengan nama kopi Arabica Jawa Prianger sesuai dengan indikasi geografis yang diperoleh pada 2013. Jenis kopi ini sangat disukai khususnya oleh pasar Eropa dan Amerika Serikat karena memiliki aroma khas dan cita rasa yang unik. Selain ke Australia, dalam waktu dekat, Pemprov Jawa Barat berencana mengekspor kopi ke Amerika Serikat, Belgia, Rusia, dan Cina. Ruli Rohimat, Bandung.